Warga yang mengunjungi alun-alun Pondrogo mengeluhkan kebersihan salah satu maskot bumi reok tersebut. Selain banyak sampah berserakan, beberapa sisi pusat kota tersebut berbau pesing. Kondisi alun-alun Pondrogo memperhatinkan terhadap masalah kebersihan. Di beberapa sisi alun-alun nampak banyak sampah plastik bekas penghujung yang dibuang sebarangan dan juga banyak kabel listrik milik pedagang yang ditinggalkan begitu saja. Beberapa penghujung alun-alun Pondrogo menyayangkan dengan kondisi alun-alun Pondrogo saat ini. Bahkan di sisi sebelah selatan yang berdekatan dengan panggung utama tercium bau pesing. Ini kan masnya warga Pondrogo nih, lihat alun-alun kondisinya saat ini seperti apa? Ya itu kotorannya itu ya sana itu agak pesing mas, banyak orang amin, bambung itu di jalan. Nah buat ini ya, apa? Kencing sembarangan ya? Ya, iya kencing sembarangan mas. Bancil itu banyak genangan itu, airnya di sebelah barat sama sana itu biasanya banyak tergenang airnya. Kalau terkait fasilitas, umumnya mas, toilet atau gimana mas? Toilet, toilet umumnya di sana mas, tapi juga bayar. Sementara itu, Koordinator Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pondrogo, Kamsun, saat dihubungi via telepon mengatakan, biaknya sudah beberapa kali mengingatkan kepada pedagang dan pengunjung untuk tidak membuang sampah sebarangan, namun tidak diindahkan. Sedangkan mengenai bau pesing di alun-alun sebelah selatan, ia menjelaskan, itu adalah bekas buang air kecil dari gelandangan dan orang gila. Bialnya telah berkoordinasi dengan OPD terkait untuk mengamankan pusat kota tersebut. Diimbau kepada masyarakat Pondrogo untuk ikut menjaga dan merawat alun-alun Kabupaten Pondrogo. Pasalnya, itu adalah salah satu wajah bumi reok.